Berapa-apa yang antusias untuk mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan malam hari, bisa lambaikan tanganmu? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Senang sekali ini pertama kali ini saya ada di kota Purwalinga. Dan tadi kami baru sampai jam berapa ya, lewat Purwakerto ya. Saya Purwakerto jam setengah sebelas sampai dan saya gak sendirian. Hari ini saya melayani bersama dengan istri saya, istri saya ada di depan. Dan pernikahan kami tahun ini memasuki pernikahan yang ke-10. Kami bersyukur dalam 10 tahun terakhir kami melihat bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan membentuk, bagaimana Tuhan mempercayakan kami, bagaimana Tuhan memulihkan kami, bagaimana Tuhan mengangkat kami. Kalau kami masih bisa ada hari ini karena kami punya Tuhan yang baik. Dan Tuhan yang baik yang sama juga bekerja dalam kehidupan Anda, katakan amin. Amin. Dan sebelum saya akan menyebabkan firman Tuhan, terima kasih dulu. Pak Irmawan, terima kasih Pak buat kesempatannya. Bisa melayani di tempat ini. Beberapa teman ternyata sudah pernah mendengar bagaimana luar biasanya orang-orang purbalingga di tempat ini. Dan cerita Anda memberkati begitu banyak orang di sana, banyak di luar di sana. Karena di purbalingga terjadi kegerakan Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa membatasi Tuhan, katakan amin. Amin. Nah ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, judulnya ini bersuka citalah dalam apa? Masalah. Kita buka firman Tuhan ya. Yakobus 1 ayat 2 dalam terjemahan AGS. Dikatakan teman-temanku, saudara-saudariku, birilah untuk tetap apa? Gembira. Ketika apa? Segala macam masalah menghampiri. Hidup manusia itu tidak pernah lepas dari masalah yang sejujurnya katakan dia. Benar ya? Nah kita berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari, artinya besok ada susahnya sendiri. Selalu kita ini mengalami masalah. Beda-beda ada yang hari ini mungkin masalahnya kesehatan. Ada yang hari ini mungkin masalahnya keuangan. Ada yang hari ini mungkin masalahnya karakter Anda. Mungkin hari ini ada yang masalah dengan hubungannya, dengan pernikahannya, dengan keluarganya, dengan orang terdekatnya. Lagi ngalami masalah. Masalah mungkin hari ini Anda orang yang sedang diserang sama orang lain. Ada orang ngefitnah Anda. Ada orang merendahkan Anda. Ada orang menolak Anda. Ada pintu yang tertutup. Masalah itu hal yang memang sepaket dengan namanya kehidupan. Selama kita hidup, masalah akan selalu ada. Karena itu kita perlu punya cara pandang yang baru untuk melihat masalah. Ada orang kena masalah ngomel terus. Ada orang kena masalah akhirnya justru putus asa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi saya melihat ada orang-orang yang justru dalam masalahnya. Dia malah justru diangkat tinggi sama Tuhan. Tangkap ini. Seringkali yang jadi masalah adalah caranya kita itu melihat masalah. Kaca mata kehidupan kita ini mesti dibenerin. Supaya apapun masalah yang terjadi, justru dibalik itu akan banyak berkat Tuhan terjadi. Coba kita lihat satu gambar yang menarik ini. Jam segini paling enak lihat makanan. Ya kan. Ada yang ngomong mau, mau, mah, mau, mah. Ya, habis ini beli ya. Donat itu ada orang punya dua macam respon loh. Kalau orang fokus sama lubangnya, dia bakal ngomel-ngomel. Betul gak? Roti kok bikin gak niat. Betul gak? Roti bahannya utuh pakai acara di lubangin segala macam. Ngomel dia. Gak niat roti kayak gini pasti gak laku dijual. Betul gak? Tapi ada orang justru melihat roti yang di lubang itu jadi kesempatan supaya punya karakter yang unik. Dikasih namanya coklat, dikasih namanya meshes, dikasih namanya stroberi, dikasih namanya tiramisu. Laku keras. Lihat. Kita fokus sama lubangnya atau sama fokus sama rotinya. Itulah cara pandangan menentukan untuk kita bisa mengalami terobosan di sana. Tergantung cara kita melihatnya. Orang tadi, tadi saya sebelum duduk di sini ada yang ngajak foto. Waktu ngajak foto dari sisi yang sini, backlight gak kelihatan mukanya. Jadi gelap. Karena backgroundnya terang. Betul kan? Kadang-kadang kita perlu bergeser sedikit. Betul ya? Objeknya tetap sama kan? Tapi gara-gara bergeser sedikit, cara pandangnya diubah. Akhirnya baru fotonya baru kelihatan baik. Betul gak? Hidupmu akan jadi baik ketika cara pandangmu diubahkan sama Tuhan. Tanggap ini. Tanggap ini. Makanya cara pandang kita melihat masalah mesti diubah. Akita ngomong. Kalau kau lihat masalah, bersuka citalah. Jangan ngomel lagi, katakan amin. Kalau kau lihat masalah, jangan putus asa dulu. Nah, ada enam berkat yang luar biasa. Yang akan mengubahkan cara pandang Anda ketika lihat masalah. Berkat pertama ini. Gara-gara masalah, ternyata justru potensi yang terbaik dari hidup kita itu baru keluar. Tanggap ini. Balik ke jaman pandemi awal-awal. Gak tahu kenapa orang yang gak bisa masak gara-gara pandemi, tiba-tiba bisa masak. Betul kan? Jujur. Gara-gara restoran ini pada tutup, mau gak mau mesti masak sendiri. Terlepas dari rasanya gimana, betul kan? Enak apa enggak enak. Tapi tiba-tiba semua orang tiba-tiba keluar potensinya bisa masak. Tiba-tiba. Gara-gara tekanan justru sesuatu potensi yang tersembunyi itu baru keluar dari hidup kita. Anggap ini. Saya kalau enggak, gara-gara ngalami tekanan kehidupan tahun 2014, gak keluar lagu judulnya kemenangan terjadi di sini. Gara-gara masalah, keluaran lagu kemenangan terjadi di sini. Gara-gara masalah pembentukan dalam hidup saya, keluaran lagu judulnya mengikut Yesus. Gara-gara perenungan sewaktu pandemi, saya merasa bahwa yang lain bisa meninggalkan, tapi Yesus gak pernah tinggalkan. Yesus yang selalu mempesona hati saya, keluaran lagu judulnya sekali Yesus, selamanya Yesus. Justru gara-gara tekanan, semua potensi yang terbaik dari hidupmu, Tuhan sedang keluarkan. Katakan amin. Makanya jangan ngomel dulu, bersuka cita lah kalau lihat masalah. Teman saya, gara-gara suka ketipu tukang AC, akhirnya jadi bisa benerin AC sendiri. Tuh, istri saya ini hebat banget, beneran. Kita ini beberapa kali ketipu tukang sedot WC. Waduh kalau di Jakarta banyak penipuan di sana. Dipongin terus. Sampai akhirnya keluar uang begitu banyak. Sampai akhirnya dia nemukan cara sendiri bersama timnya dia di rumah. Dan akhirnya sekarang kalau tiap kali mampet, akhirnya punya cara yang luar biasa. Tuh, gara-gara masalah, ketemu potensi yang terbaik yang gak pernah terpikirkan. Amin. Amin. Bisa jadi akan ada terobosan dalam hidupmu. Gara-gara masalah yang sudah kau alami hari ini. Katakan amin. Jangan ngomel dulu, bersuka cita lah. Single kidi kadang ngomel bersuka cita dulu kalau ada masalah ya. Amin. Yang kedua, saya belajar ini. Bersuka cita lah di dalam masalah karena apa. Yang kedua saya belajar karena gara-gara masalah. Karena karakter kita ini jadi lebih baik yang suju katakan amin. Dulu sebelum kena masalah, sombong yang minta ampun. Betul kan? Aku jujur. Ketemu orang gak pernah nganggep. Merasa dia lebih unggul, lebih hebat, lebih cantik, lebih punya power. Begitu kena masalah, dari sombong jadi rendah hati. Bener gak? Masalah itu membuat karakter kita jadi lebih baik katakan yes. Masalah itu membuat orang yang dulunya dikit-dikit nyerah terus. Itu saya, jujur. Saya tuh hampir gak nikah sama istri saya, beneran. Karena saya dulu tiap kali ngalami tekanan dikit, putus. Tekanan dikit, putus. Tapi istri saya orang yang gigih. Diputusin, ngejar terus. Luar biasa. Gigi. Dan karena kegigian istri saya, saya belajar. Dan Tuhan tempatkan orang-orang sekitar saya. Ki, kamu kalau mau lihat ke depan gak cuma hubunganmu, pacaranmu berhasil. Tapi pernikahanmu berhasil. Kamu mesti jadi orang yang teguh. Jangan dikit-dikit nyerah. Jangan dikit-dikit gampang putus asa. Gara-gara masalah. Orang yang gampang nyerah jadi orang yang kuat. Katakan amin. Itu gara-gara masalah. Jadi bersuka citalah kalau gak ada masalah. Masalah membuat orang yang dulunya ngomel terus kerjaannya. Gara-gara masalah. Jadi mudah bersyukur dan memuji Tuhan. Katakan amin. Dulu suka. Dulu orangnya males. Saya tuh. Saya ini orangnya sebenarnya males. Beneran. Tapi gara-gara saya pernah ngalamin masalah. Saya janjian sama seseorang mau bikin apa. Saya minta bantuan sama seorang dokter yang saya kenal di gereja. Bantuin untuk proyek di sekolah. Saya suka ngampangin. Males. Janjiannya jam 8. Saya jam 8 aja belum berangkat dari kos-kosan. Suka ngampangin. Dan akhirnya saya telpon ke dokternya. Dokternya ketika ditelpon. Marah-marah sama saya. Kamu tuh niat apa enggak? Kalau enggak, enggak usah. Ngapain saya bantu proyek kamu juga? Gara-gara kena masalah. Orang yang males jadi orang yang rajin. Masalah itu baik karena mengubahkan karakter kita jadi lebih baik. Katakan amin. Yang ketiga. Wah gereja. Gembalanya cerita sama saya. Franky saya mau kesaksian. Apa pak? Gereja ini dulunya. Ini gereja kecil pak. Oh gitu. Sekarang sih bapak lihatnya. Gedung ini bisa diisi sekitar hampir seribu orang. Tapi tau enggak kisah dibalik ini. Kenapa ya pak? Kami tuh dulu punya tempat yang lain. Gedungnya terbakar pak. Ketika kami dikontak sama orang terjadi konsleting. Dan akhirnya gedung yang lama itu terbakar. Rasanya pengen nangis karena dapet gedung itu aja udah puji Tuhan. Akhirnya mau enggak mau akhirnya diungsikan ke satu tempat yang lain jemaatnya yang sempat terjadi porak-poranda di sana. Tapi justru melewati musim yang tidak mudah itu. Imannya kembali bangkit. Dia dibawa untuk melihat Tuhan yang besar. Dan justru gara-gara tekanan itu justru gerejanya tambah bersatu. Dan yang terjadi di satu titik tiba-tiba dari gereja yang cuma bisa muat 200 orang. Hari ini dipercaya sama Tuhan jadi seribu orang. Itu luar biasa. Gara-gara masalah ternyata ada kepercayaan baru yang Tuhan mau nyatakan. Saya kalau lihat hidup saya juga sama. Saya dari umur 13 tahun itu pertama kali bikin lagu. Pertama kali bikin lagu. Abis itu enggak bikin lagu lagi. Karena memang keterbatasan kemampuan. Mulai kuliah di Surabaya. Saya aslinya dari kota Solo. Kuliah di Surabaya. Mulai bikin lagu lagi. Akhirnya mulai ada lagu-lagu yang saya tulis. Tapi sampai suatu kali saya mendapatkan intimidasi. Dari seseorang yang bisa dikatakan inspirasi saya. Namanya Sidney Mohede. Dia ngomong gini Ki. Kalau kamu punya lagu dan lagu kamu itu enggak dipublish. Enggak jadi album. Itu lagu bakal membusuk semua. Katanya gitu. Saya pikir apakah lagu tergolong jenis buah-buahan dan sayur-sayuran gitu kan. Sehingga bisa gampang membusuk. Itu intimidasi yang enggak enak loh. Yang ngomong apalagi orang yang menginspirasi Anda. Itu enggak enak. Tapi intimidasi itu membuat saya justru enggak patah semangat. Saya terus bikin lagu-bikin lagu. 2005 dapat kesempatan akhirnya ada yang support untuk bikin album. 2006 album itu rilis. 2008 album ketiga rilis. Akhirnya dikontak sama orang dari Taiwan. Lagu-lagunya beberapa diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Tidak pernah kebayang. Akhirnya apa? Lagu itu memberkati orang-orang berbahasa Mandarin. Dan akhirnya Tuhan percayakan satu demi satu. Satu demi satu. Kepercayaan lebih besar itu cuma bisa terjadi. Ketika ada tekanan di dalam hidup saya. Tanpa tekanan. Tidak akan ada kepercayaan yang baru yang Tuhan bisa nyatakan. Jadi bersyukur kalau Anda ngalami masalah. Di balik salib itu ada kemuliaan Tuhan. Di balik masalahmu akan ada kepercayaan yang besar yang Tuhan mau nyatakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Yang keempat yang saya belajar. Kenapa kita disuruh bersuka cita sewaktu ngalami masalah. Justru gara-gara masalah. Kita itu bisa kenal Tuhan dengan lebih lagi. Katakan Awin. Roma 8 ayat 28. Ngomong gak gini. Dimulai dengan kata-kata ini. Kita apa? Tahu sekarang. Berarti kalau kita sekarang tahu berarti dulunya gak tahu. Betul kan? Tapi setelah melewati masalah. Setelah melewati tekanan kehidupan. Baru akhirnya kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Di dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasih dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil. Sesuai dengan rencana Allah. Saya melakukan bisnis itu beberapa kali gagal. Salah itu bisnis saya yang menurut saya itu paling gagal adalah ketika saya itu suatu kali di Surabaya buka tukualat musik. Jadi saya pernah beberapa bisnis sebelumnya gagal terus. Tiap dua tahun itu bisnis buka tutup lagi. Bisnis buka tutup lagi. Jadi saya rada takut dengan angka dua tahun. Karena tiap kali dua tahun buka terus tutup. Puji Tuhan. Sewaktu buka tukualat musik. Dua tahun itu gak tutup loh. Puji Tuhan. Tahun ketiga tutup juga akhirnya. Nambah setahun diperpanjang. Tapi gini. Sewaktu saya buka tukualat musik. Saya jadi kenal sama distributor alat musik. Betul ya? Gara-gara buka tukualat musik. Tapi akhirnya tukualnya tutup. Saya merasa gagal banget. Dan akhirnya di tengah kegagalan saya. Saya akhirnya gak ada pilihan dan akhirnya saya memilih jadi seorang staff di gereja. Dulu biasa ngatur orang. Dulu jadi bos. Dulu gak perlu namanya check lock segala macem. Di tengah titik keputusahaan saya. Tuhan izinkan saya masuk jadi seorang staff di gereja. Belajar dari enol lagi dan segala macem. Ternyata disitulah Tuhan membentuk saya. Dan akhirnya mempercayakan saya. Di bidang edukasi pujian penyembahan. Singkat cerita lima tahun saya jadi staff. Akhirnya saya resign. 2017. Saya bersama dengan teman-teman. Kita bikin sebuah worship festival. Festival pujian penyembahan. Yang luar biasa yang gini. Bikin acara 350 juta. Uang kita punya di rekening bank cuma 30 juta. Bayangin. Itu butuh iman yang benar-benar. Kalau gak Tuhan suruh kita gak berani. Akhirnya kita berani melangkah. Yang menariknya gini. Ketika saya bikin konsep dari festival itu. Tuhan kasih ide sederhana. Kamu kan dulu pernah buka toko alat musik. Iya ya. Kamu kan kenal itu sama distributor. Gimana kalau bikin sebuah malam penyembahan. Sepanjang hari itu. Itu malamnya ada malam penyembahan. Worship night. Tapi dari pagi sampai sore kamu bikin seminar. Nah sepanjang hari itu. Kamu bikin pameran alat musik. Kan kamu kenal sama mereka. Itu menarik sekali. Kamu bisa kumpulkan ribuan orang. Dan percaya bahwa disibutan alat musik. Mereka itu market paling besar. Itu gereja. Kamu bisa kumpulkan orang gereja. Nanti kalau mereka bikin pameran. Pasti mereka mau support kamu. Iya iya. Betul ya. Saya mulai kontak pak. Masih ingat saya pak. Toko itu lho pak. Di Surabaya yang buka. Habis itu tutup itu lho pak. Oh iya ingat ya kamu. Apa kabar? Kabar kamu sekarang gimana? Ngapain aja sekarang? Ngobrol-ngobrol. Saya cerita. Pak saya punya proposal. Sekarang saya bergerak di bidang pujian penyembahan pak. Edukasi pak. Saya bikin acara ini. Yang bakal nanti ngisi ini, ini, ini segala macem. Bapak mau gak buka stand di tempat saya pak. Gak butuh waktu lama. Proposal dikirim. Orang yang langsung. Ya saya siap support kamu. Satu distributor masuk. Singkat cerita. Lewat cara Tuhan yang ajaib. Ada sekitar 13 distributor itu mendukung. Ternyata apa yang terjadi. Kegagalan saya di waktu yang lampau. Tuhan bisa ubah jadi cerita kemenangan di masa depan. Dari kesaksianan saya. Hari ini saya mau menguatkan anda semua. Hari ini kalau ada kisah gagal di hidupmu. Jangan bersusah. Karena apa? Apapun cerita gelap di masa lalumu. Tuhan bisa ubah jadi kebaikan di masa depan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bersuka citalah. Semua katakan bersuka citalah. Katakan bersuka citalah. Sekali lagi katakan bersuka citalah. Amen. Dulu kita gak tau. Tapi gara-gara kita melewati satu proses. Akhirnya kita jadi kenal. Yes aku tau sekarang. Tuhan selalu mengubahkan. Yang buruk di hidupku. Akan jadi sebuah kebaikan di masa depan. Aku gak perlu susah lagi. Aku gak perlu bersedih hati. Karena Tuhan bisa memulihkan, mengubahkan, dan memakai aku. Anggap ini. Gara-gara masalah. Kita baru kenal. Di dalam kegelapan kita. Ternyata Tuhan itu terang yang bisa menuntun kita. Dibalik keletihanmu ketika menghadapi masalah. Engkau akan kenal. Tuhan itu kekuatanmu. Katakan amin. Dibalik keterbatasanmu menghadapi masalah. Engkau akan kenal. Bahwa Tuhanmu itu tidak terbatas. Dibalik ketakutanmu. Engkau akan kenal. Tuhan itu sumber ketenanganmu. Wow. Yang kelima yang saya belajar. Bersuka citalah dalam masalah. Prosesku kok enggak selesai-selesai ya Tuhan. Ada beberapa mungkin di sini kau datang lagi capek. Kau lagi lelah. Tapi dengar ini. Kalau Tuhan masih izinkan masalah itu ada di dalam kehidupanmu. Proses itu masih terjadi. Supaya apa sih tujuannya? Supaya engkau bisa menghargai kalau suatu kali engkau mengalami kemenangan dan tidak menyanyiakannya. Orang kalau dapat segala sesuatu itu mudah. Makanya akan menganggap nilainya murah. Betul kan? Karena terlalu mudah. Akhirnya kita enggak menghargai. Akhirnya makanya ngomong bagus banget. Matius 7. 7-8 dalam terjemahan serana Indonesia. Di sini dikatakan teruslah meminta kepada Allah. Di situ dibakai kata teruslah. Teruslah. Berarti enggak cuma sekali. Teruslah. Terus minta sama Tuhan. Maka kamu akan menerimanya. Teruslah mencari. Mungkin hari ini ada yang sedang mencari, mencari, mencari. Kemana Tuhan bawa aku? Kemana aku harus melangkah? Akhirnya ngomong. Teruslah mencari. Maka kamu akan menemukannya. Teruslah mengetuk. Tuhan aku mengetuk tapi kok pintunya enggak akan buka. Akhirnya ngomong. Teruslah mengetuk. Teruslah mengetuk. Teruslah mengetuk. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Katakan amin. Ayat 8 dikatakan. Karena setiap orang yang meminta dengan apa? Tekun. Akan menerima apa yang dia minta. Setiap orang yang mencari dengan tekun. Akan mendapatkan apa yang dia cari. Dan setiap orang yang terus. Engkau enggak menyerah untuk mengetuk. Mengetuk dan mengetuk. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Katakan amin. Membangun itu susah. Meruntuhkan itu mudah. Setuju ya? Di China. Saya pernah lihat satu bangunan. Itu bangun gedung itu tuh. Udah investasi mahal. Perencanaannya panjang. Prosesnya lama. Dan akhirnya bangunan itu berdiri. Dipakai selama 20 tahun lebih. Tapi tahu enggak untuk menghancurkan cuma butuh 15 detik. Dipasangin dynamite dimana-mana. Dar 15 detik. Selesai itu bangunan. Tuhan ingatkan saya tentang cerita bangunan itu. Saya sekarang ngerti kenapa Tuhan kok bentuk saya terus. Istri saya selama 10 tahun menikah. Tahu banget cerita bagaimana proses hidup saya. Apa yang kita alami berdua. Kita enggak sempurna. Kita seringkali juga bisa marah. Kita seringkali bisa. Kadang-kadang ada momen dimana kadang-kadang masih ada perkataan yang bisa menyakiti. Kita terus belajar, belajar, belajar. Kadang-kadang kita divitnah. Kadang-kadang kita direndahkan. Kadang-kadang kita juga enggak tahu mau kemana. Kadang-kadang juga prosesnya kok lama ya Tuhan ya kok enggak enak ya. Kok ngalamin enggak gini ya. Tuhan kok ngalamin enggak gini. Dan ketika kita ngalami terobosan kita baru ngerti. Ternyata kalau Tuhan izinkan kita dalam waktu yang lama untuk sampai akhirnya mengalami terobosan. Maka ketika kita mau bikin ngaco kepercayaan Tuhan. Kita akan mikir ulang. Pernah dengar seorang pegolf namanya Tiger Woods? Pernah dengar? Salah satu pegolf terbaik yang di dunia namanya Tiger Woods. Puluhan tahun dia membangun reputasinya. Tapi satu lady yang enggak jaga pernikahannya. Gara-gara satu kisah perselingkuhan. Itu namanya Tiger Woods yang luar biasa. Dalam satu hari kehilangan begitu banyak nilai kontrak yang begitu besar. Membangun itu susah pak, bu, teman-teman. Tapi meruntuhkan itu mudah. Hari ini kenapa Tuhan izinkan prosesmu lama. Suatu kali ketika engkau bisa meraihnya. Engkau akan menghargainya dengan luar biasa. Dan engkau enggak akan ambil keputusan sembarangan. Karena satu keputusan yang salah. Bisa jadi merusak puluhan tahun reputasi yang engkau bangun. Saya kadang-kadang mikir. Tiap kali mau hidup ngacu. Tiap kali mau kembali ke dosa yang lama. Tiap kali mau punya kata-kata yang enggak tepat. Mikir benar-benar. Karena saya tahu hari ini saya bisa ada. Proses itu panjang. Saya enggak mau kehilangan kepercayaan Tuhan. Gara-gara satu hal yang saya enggak jaga. Makanya hari ini saya belajar jaga mata. Saya belajar jaga hubungan. Saya belajar jaga kepercayaan Tuhan. Orang yang meraihnya tidak mudah akan merawatnya dengan baik. Bersyukur kalau prosesmu panjang. Karena engkau akan menghargainya dengan terbaik. Amin. Yang terakhir. Saya ketutup dengan ini. Bersuka citalah. Kalau engkau enggak ada masalah. Karena apa? Gara-gara masalahmu. Dan suatu kali engkau menang atas masalahmu. Engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Kita ngomong dengan jelas. Saya belajar ya dalam hidup saya. Kalau kita itu pernah terlilit banyak masalah. Dan kita itu bisa melewatinya. Kita itu jadi lebih mudah konek. Terkoneksi dengan orang-orang yang lagi ngalami masalah yang pernah kita lewati. Betul ya? Setuju ya? Orang yang pernah sakit. Lalu sembuh. Maupun mungkin enggak sembuh. Saya mau katakan. Mungkin enggak sembuh. Ada orang yang alami enggak gitu. Tapi dia tetap kuat. Dia enggak menyerang. Orang-orang seperti ini. Suatu kali akan menguatkan bagi orang-orang yang pernah ngalami sakit yang sama. Sehingga mereka dikuatkan gara-gara kesaksian hidupnya. Ada orang-orang yang pernah kepahitan hidupnya. Dianiaya, dibuli, disiksa, dilejahkan. Tapi satu titik Tuhan pulihkan hidupnya. Orang-orang seperti ini yang dibulihkan. Dia akan bisa membantu banyak orang lain supaya ngalami pemulihan lewat hidupnya. Masalah Tuhan bisa pakai untuk hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Orang yang pernah terlilit masalah keuangan dan Tuhan membebaskannya. Suatu kali akan bisa bantu banyak orang lain supaya banyak orang lain ngalami namanya freedom. Kebebasan dari lilitan hutang. Dan mereka akan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Hari ini kalau mau ngalami masalah, Tuhan mau pulihkan anda. Katakan amin. Aku punya Tuhan yang Katakan Yang telah berjanji Dan sang Iman ku bersepakat Percaya Percaya kuasanya Ku terimaskan Kemenangan Ini sekali lagi katakan sama-sama Katakan ya Aku punya Yang telah berjanji Yang sang Yang sang Mengenapi Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Ku terimaskan Sebelum kita akan kembali menyembah Tuhan Dengarkan perkataan ini Karena itu hari ini jangan protes Ketika di Proses Karena ternyata di balik proses Ternyata banyak Banyak terobosan terjadi di sana Proses terberatmu Akan menjadi kesaksian terhebatmu Katakan amin Amin Bersuka citalah Kalau hari ini kau ada masalah Masalah Yang pertama Akan membuat semua potensi yang terbaik Justru akan keluar dari hidup kita Katakan amin Masalah Akan membuat karaktermu itu Jadi lebih baik Katakan amin Masalah Akan membuat Engkau justru di balik masalah Akan ada kepercayaan Tuhan Yang lebih besar daripada hari ini Gara-gara masalah Engkau akan kenal Siapa Tuhanmu lebih lagi Yesus suatu kali Bawa muridnya Ketengah badai Karena Yesus Mau memperkenalkan dirinya Dia Tuhan yang bisa meredakan badai Tangkap ini Kalau Tuhan Bawa engkau ke badai Itu karena Tuhan Mau memperkenalkan dirinya Dia sanggup Menaklukkan badai Di dalam hidupmu Katakan amin Masalah Membuat kita Menghargai Apa yang kita bisa capai Dan kita gak Menyanyanya kembali Yang terakhir Saya belajar Gara-gara masalah Yang kita alami Suatu kali Kita akan jadi berkat Bagi banyak orang Katakan amin Kasih tepuk tangan dulu Buat Tuhan Kita akan tutup Dengan satu ayat Saya undang kita Panggil berdiri bersama-sama Saya rindu Ketika Anda baca Ayat ini Ganti kata Kamu Dengan kata Saya Siap semuanya Jadi saya akan Kasih contoh Seperti ini Pencobaan-pencobaan Yang saya hadapi Nangkap ya Kata kamu Diganti dengan kata Saya Kita baca ini Sebagai sebuah Deklarasi iman kita Bahwa dia Tuhan yang besar Dia bisa Memuka jalan Saat dia ada jalan Masalahmu Akan diubah Menjadi cerita Kebaikan Tuhan Di masa depanmu Mungkin hari ini Kita gak ngerti Tapi suatu kali Aku akan berkata Aku tahu sekarang Tuhan bisa mengubahkan Segala sesuatu Menjadi kebaikan Katakan amin Siapkan suara yang terbaik Kita katakan ini Dengan iman Dengan lantang Siap Tiga Dua Satu Satu Korintus Sepuluh Ayat Tiga belas Pencobaan-pencobaan Yang saya hadapi Hanya seperti Pencobaan Yang dialami Semua orang Tetapi Saya dapat Mempercaya Allah Ia tidak akan Membiarkan Saya dicobai Lebih daripada Yang dapat Saya tanggung Pada saat Saya dicobai Ia akan memberikan Jalan keluar Dari pencobaan itu Sehingga Kasih tepuk tangan Buat Tuhan Amin Aku punya Tuhan yang besar Nyanyi dengan sekena hati Amin Pencobaan Mencobaan Aku bersepakat Malam hari Aku bersepakat Percaya Percaya Luasanya Aku terima Sekarang Tuhan Aku terima Sekarang Katakan Kemenangan 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 Nyanyi dengan sekena hati Malam hari Dan biji lagi Kemar Katakan Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjari Masa Ku berjari Aku bersepakat Percaya Katakan Ku terima Kemenangan Kemenangan Yang mau terima Kemenangan Malam hari Yang telah berjari Kita jadi Sama-sama Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjari Dan selalu Bergerak Aku bersepakat Berjari Percaya Tuhan yang Kemenangan 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 Sekarang Jangan 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 Terus Dengan Iman Kasakan Aku Punya Tuhan yang Besar ini yang kami percaya saya tak mencari dan sanggup mengenali imanku bersepaya percaya kuasanya ku terima sekarang kita menanggarkan imanku bersepaya imanku bersepaya percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan imanku bersepaya imanku bersepaya percaya kuasanya ku terima sekarang ku terima ku terima sekarang ku terima sekarang ku terima sekarang Dibuat main dengan lembut Semua bisa bejamkan mat Mungkin hari ini kau ada yang datang ke tempat ini Kau lagi terbeban berat Ada beberapa yang sudah kayak putus asa Ada beberapa yang sudah mau nyerah Bahkan ada beberapa mungkin yang kau berpikir Mau bunuh diri Tapi hari ini kau temukan pengharapan yang baru Bersuka citalah dalam masalahmu Justru gara-gara masalah Engkau akan kenal siapa Tuhanmu Tuhanmu gak pernah meninggalkanmu Tuhanmu setia sama anda Tuhanmu itu gembala yang baik Gembala yang baik gak pernah tinggalkan dombanya sama sekali Tuhan ngomong dirinya itu Bapak gak akan tinggalkan anaknya Bapak akan tolong anaknya Bapak akan selamatkan anaknya Bapak akan lindungi anaknya Kembali percaya sama Tuhan Kembali bangkit Gara-gara masalah yang kau hadapi hari ini Hidupmu akan jadi sebuah kesaksian yang hebat yang Tuhan akan nyatakan Bangkit lagi Bangkit lagi Hari ini mungkin kau datang ke tempat ini Engkau merasa malu karena begitu banyaknya kesalahan yang kau buat di masa lalumu Tiap kali engkau merasa jadi orang yang gak layak Tiap kali engkau berkata bahwa Tuhan aku udah hancur Tuhan aku ini udah rusak Aku ini kayak sampah di depan orang-orang Banyak orang selalu ingat kisah masa lalu ku yang kelam Tiap hari engkau jalan dengan intimidasi Dan engkau seringkali memandang rendah dirimu Seringkali engkau merendahkan nilai hidupmu Sampai akhirnya engkau berkata bahwa Udah lah mendingan aku rusak sekalian aja Sekalian aja udah Hancur-hancur sekalian aja Tapi hari ini Tuhan berkata Kisah kelam masa lalu mau aku bisa pulihkan Dan aku akan ubah itu Jadi sebuah cerita kehidupan di masa depanmu Tuhan gak pernah pandang hina setiap kita Dia mati buat kita semua Dia serahkan nyawa buat dirimu dan diriku Di pandangan mata Tuhan Kita semua nilainya sama Kita dikasihinya Kita dicintainya dengan begitu luar biasa Kembali keperlukan Bapak hari ini Alami kasih Tuhan Malam hari ini Kalau ada yang sedang terburuk begitu rupa Sampai kau rasanya gak sanggup lagi aku bertahan Karena masalah lu mungkin Atau karena masalah yang kau sedang hadapi hari ini Kau bisa mulai angkat tanganmu dan datang menyembah Tuhan Yes Kalau kau sedang berbeban berat Malam hari ini Jangan tahan-tahan tanganmu Arahkan tanganmu dan berkata Tuhan aku gak mampu Tuhan aku gak sanggup Tuhan aku gak bisa Aku perlu engkau Tuhan Tuhan aku membutuhkanmu Kuatkan aku kembali Kuatkan aku kembali Kuatkan aku kembali Aku butuh kasihmu Tuhan Aku butuh jamahanmu Yesus Pemulih hidupku Aku datang menghampirimu Membukanku Terus angkat tanganmu dan nyembah Tuhan Malam hari ini Yesus Bila hati terasa berat Datang hampir itu Tak seorang pun mengerti pebaikku Ku tanya Yesus Apa yang harus kuat Ambil itu Tuhan Angkat tanganmu yang berbeban berat Yang putus asa Dia berfirman Mari datang Aku datang padamu Tuhan Dia selalu Berberikan aku Ku datang Yesus Di hatiku Sekalai Beratku Angkat tanganmu tinggi-tinggi Nyanyikan suju Di hatapku Ku bawa hidupku Beratku Ku terima Ku terima Amal lupanya Dia ampuniku Dan bebas Dan bebas Katakan Einatuku Dia ampuniku Benefit Beharui hatiku Beharui hatiku connotasi Sesuatu terjadi Sesuatu terjadi Kami terima anugerah Kami terima anugerah Kalau hari ini Anda datang ke tempat ini Dan kau begitu terpuruk Kau begitu berbeban berat Tadi yang mengangkat tangan Kau bisa mulai maju ke depan Ijinkan saya untuk mendoakan Anda semua Ijinkan saya untuk menumbangkan tangan pada Anda Dan Anda bisa mengalami kelepasan malam hari ini Kau bisa mengalami kekuatan Kau bisa mengalami kekuatan Kau bisa mengalami kekuatan selamat menikmati 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 kasih selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ibu ibu hana muni dari abalof jakarta ajak teman saudara semua rekan-rekan yang belum pernah datang yang belum mengenal Tuhan mari ajak semuanya supaya kita boleh mengalami pemulihan mengalami berkat Tuhan mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan dan saya undang semua hadir dan nanti hari minggu saudara boleh kembali ke gereja masing-masing terima kasih Tuhan Yesus memberkati berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus katakan wuuu lagi satu dua tiga wuuu berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan coba salam kiri katakan malam ini dahsyat sekali katakan salam kiri kan dahsyat sekali thank you pastor Frankie luar biasa Tuhan berkati mari kita bangkit berdiri bersama-sama siapa yang baru pertama kali hadir di happy family angkat tangan wow ternyata lebih banyak berikan tepuk tangan yoo yang terdekat sambut salam katakan selamat datang kembali nikmati berkat Tuhan yang dekat yang dekat beri salam katakan selamat datang nikmati berkat Tuhan amin selamat datang happy kita semua ini happy kan amin happy dong lihat wajahnya katakan happy kan happy dong lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan tepuk tangannya kurang dahsyat lebih dahsyat lagi dong angkat kedua tangan saudara terimalah berkat Tuhan dari Tuhan datangnya pertolongan dan kekuatan perlindungan mujizat dan kuasa terima kasih buat malam hari ini Tuhan Pastor Frenkie boleh hadir di tempat ini untuk menyatakan suaramu kami merasakan hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan dan kami berdoa Tuhan menyertai perjalanan selamat menikmati selamat menikmati katakan alam keindahnya alam keindahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk penang Yesus Tuhan ku menarangku kepadamu dan Tuhan yang setia tinggi aku katakan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan tak terpentu masamu kau yang terhebat terbesar bagimu katakan alam keindahnya alam keindahnya alam keindahnya ilmu di dalam Tuhan yang mencubahkan berkat yang beri alam keindahnya alam keindahnya alam keindahnya Yesus Tuhan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk penang Yesus Tuhan Yesus Tuhan ku menarangku kepadamu kau Tuhan yang setia di pihakmu Yesus Tuhan tak terpentu tak terpentu masamu kau yang terhebat terbesar bagimu haleluya terima kasih Tuhan kau dasyat kau dasyat dan dan janji haleluya katakan Yesus ku dasyat Yesus ku dasyat ku tak ragu kepadamu kau Tuhan yang setia di pihakku Yesus ku dasyat tak terpentu kuasamu kau yang terhebat terbesar bagimu Yesus ku dasyat ku tak terkepadamu kau Tuhan yang setia di pihakmu Yesus ku dasyat tak terpentu tak terpentu masamu kau yang terhebat terbesar bagimu kau yang terhebat kau yang terbesar kau yang terhebat terbesar bagimu sama-sama Yesus ku dasyat congratulations hai 다음에 hai